2019 sampai dicetuskan ada itu darurat sampah atau tsunami sampah Jawa Tengah kita predikannya lumayan, lumayan buruk pengolahan sampahnya Saya lihat problematika manajemen di Bank Sapa, Kaupan Degel itu mati suri Akhirnya saya juga tertarikan gimana menelah dan bisa ini termanage dengan baik Selamat datang di PodPos, Podcast Pantura Pos Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Lekas Pantura Pos Para pecinta Pantura Pos Karena ini live-nya di VNPG mas VNPG itu live-nya Lekas ya Malam ini bertemu lagi dengan Muhammad Abdul, pimpin-pimpin Pantura Pos Untuk acara ngobrol di PodPos, Podcast Pantura Pos Podcast Pantura Pos Ya itu singkatannya Podcast Pantura Pos.com Malam ini kita bersama dengan Ketua Asosiasi Bank Sampah Indonesia Kabupaten Tegal Terima kasih Kang Abdul sudah diundang Mas Ahmad Budi Hermanto lengkapnya ya Dipanggil Mas Budi saja Mas Budi ini sebagai Ketua Asosiasi Bank Sampah Ini perbangan ya Perbangan, tidak perbangan, tidak urusan duit walaupun sampah juga bisa menghasilkan duit ya Karena ada cerita juga warga yang menabung di bank sampahnya Satu tahun bisa judaan gitu ya Nanti kita ceritakan Nah, malam ini kita akan bercerita apa sih Asosiasi Bank Sampah ini dan apa tujuan awal mula di penduknya Lalu harapannya mau apa, gerakannya bagaimana Kita berbual itu aja Sebenarnya Mas Budi ini juga kerja di lembaga pemasarakatan Alhamdulillah berkat dukungan dari pimpinan juga Saya bisa bergerak sosial di masyarakat Kabupaten Tegal Urusan sampah ya Urusan sampah Karena di dalam sampah juga sampah masyarakat Satu bidang Ini kalau sampah kalau nggak diurusin memang luar biasa mas ya Dampaknya ya Kalau rumah tangga nggak ada tempat sampahnya Siapa yang membuang kemana dibuang Bikin panik mas Ya kalau dikumpulin dibakar juga asumnya ya Asumnya bisa pencemaran udara Buat kita juga kurang sehat Mas cerita asosiasi ini mas Kira-kira ini dibentuk sejarahnya gimana mas Asosiasi Bank Sampah Ya jadi ini lucu modelnya dari pembentukan di Kabupaten Tegal Jadi berawal saya ingin belajar tentang pengelolaan sampah Di rekan-rekan ibu-ibu di Bank Sampah Dan kebetulan saya juga punya teman usaha pengelolaan sampah Yaitu caca plastik Oh ya caca plastik ya Jadi di awal memang terus terang Saya karena tertarik bisnis cacaan plastik ini mas Yang nanti di oper ke pabrik ya Dan dijadikan produk darulang ya Seperti apa itu sapu gagang di bawahnya Itu kan juga produk darulang dari sampah Ember juga darulang Termasuk pitingan-pitingan lampu ini yang di atas yang hitam juga darulang Itu pertama saya tertarik itu Jadi saya pengen tahu dari hulunya itu bagaimana Dari bawah itu pengelolaan sampah itu seperti apa Saya pengen belajar di rekan-rekan Bank Sampah Tapi saya lihat problematika manajemen di Bank Sampah Kabupaten Tegal itu seringkali mati suri gitu Jadi gak, apa ya, gak bergembang dengan baik Akhirnya saya juga alhamdulillah ada ketertarikan Gimana menelah dan bisa ini termanage dengan baik nih Jadi berawal niat pengen belajar malah Waktu itu bikin event Event di Kabupaten Tegal Acara Bupati Pengut Sampah Oh iya, iya Nah itu Kapan mas itu? Itu 2018 Oh 2018 ya Desember Nah 8 Desember Bikin acara Bupati Pengut Sampah Alhamdulillah Ibu Bupati Ibu Umi Azizah Mau turun dan diajak Mengut sampah bareng Oh iya Itu Dan waktu itu saya dijadikan ketua panitia Ketua panitia pengut sampah Karena saya alhamdulillah Pernah beberapa kali terlibat event di Kabupaten Tegal Di ekspo Kabupaten Tegal Ekspo 2015 Dan 2017 Akhirnya saya kenal beberapa teman event lah Jadi udahlah kita bikin event Palingkah untuk membuat kesadaran masyarakat lebih terbangun lagi Dan bank sampah ini kita angkat disitu Karena biar rekan-rekan bank sampah tidak merasa sendirian Nah dari situlah Dari rekan-rekan Bibi-bibi bank sampah Ada Bu Haja Bariro di Tual Bujo Betul dia beliau senior Terus juga ada banyak penggerak di Jelawi Bu Retno Procot Teman-teman Ujung Rusi Ada Bu Ani Itu semuanya berkumpul Kita di rumah Mbak Ana waktu itu Membuat kesepakatan Kita kayaknya perlu dibikin Suatu paguyuban Ataupun asosiasi Ya saya lihat searching di Google Kenapa saya ngambil asosiasi bank sampah Ternyata ada bentuk rekanan KLHK Dengan bentuk asosiasi yang menaungi bank sampah Itu namanya asosiasi bank sampah Saya juga sudah wabri ke kontak personnya Monggo silahkan bisa dibentuk Berarti bergabung dengan asosiasi tadinya Ya di Jakarta Jakarta ya Cuma memang Ya mohon maaf Memang kadangkan organisasi adanya Tidak kestabilan Dari pusat juga Untuk perkumpulan sampai ke bawah Itu memang kurang berjalan Jadi saya sudah tidak usah Kita masalahkan Yang penting Niat kita adalah Dikawin Tegal sendiri Jadi bisa bangkit Disitu saya bikin jargon nih Saya panggilnya Bang Abdu apa Kang Abdu Mulai Kang Abdu Kayaknya Kang Abdu lebih enak Dari Kang Abdu ini saya bikin jargon namanya Gibos Gibos ya Gibos itu kolet berkah oleh sing sampah Oh iya Gibos Disitu akhirnya jargon itulah Mulai Kalau pakai bahasa Inggris Gibos Iya Gibos Saya kerennya pakai bahasa Inggris Gibos Padahal Tegal Kolet berkah oleh sing sampah Disitulah pada semangat dari bang sampah Mulai tumbuh Ada pertemuan rutin Sampai sekarang ada pertemuan rutin tiap bulan Jadi modelnya juga ada arisan juga Ada setiap kali ada momentum ketemu ini Kita bedah setiap bang sampah yang punya problematika Oke Asiknya disitu Lalu asosiasi ini membentuk atau membuat gerakan bang sampah Atau gimana Jadi bang sampah itu program sebenarnya Program sebenarnya sudah ada Dari 2000 Kurang lebih 2011-2012 Apa ya itu sudah mulai banyak Dekapun Tegal juga SK Bang sampah itu sudah sampai 200an 200 bang sampah Iya 200 bang sampah lebih Jadi cuma Yang saya lihat itu adalah problematika mati suri Akhirnya kan saya melihat itu kok kenapa Ternyata memang Bang sampah ini hanya berdiri sendiri-sendiri Jadi tidak ada suatu keterkaitan Yang mestinya itu dari pusat udah Ada suatu peraturan atau kementeri Peraturan menteri Dan ada undang-undangnya itu Dia harusnya terlibat adanya bang sampah unit Bang sampah induk Cuma di KPN Tegal ini Kurang berfungsi sesuai ini Salurnya Dari situlah saya terdorong Yang tadinya memang itikatnya bisnis Akhirnya saya cenderung Wah kayaknya kalau ini tidak bisa kita hanya bicara bisnis Ini harus kita bergerak secara sosial Dan saya melihat masalah Di KPN Tegal sampai waktu 2019 Sampai dicetuskan adanya Bang sampah di KPN Tegal itu Darurat sampah Atau tsunami sampah malah Itu kan udah luar biasa Sampai juga di Jawa Tengah Kita predikannya lumayan Lumayan buruk gitu kan Untuk pengolahan sampahnya Disitulah Saya lebih merasa Saya orang KPN Tegal asli Ini Kang Abdul Saya lebih tertarik dan tertantang Bagaimana sih pola untuk Di KPN Tegal ini bisa selesai Karena kita gak main-main 287 desa dan lurahan Dan 18 camatan Ini apa ya Dan kita punya daerah dataran tinggi Di Kunci Pegunuhan yang punya laut Di Kunci juga Ya mungkin Kang Abdul ya sendiri ya Kalau kalian naik ke Kunci Kita hanya melihat pemandangan indah Tapi juga sampai terpapar Begitu indahnya Mereka melambai-lambai Begitu saja Tidak ada yang menangani Ya ini kan juga Menjadi momok Karena saya juga tugas di LAPAS Kadang Teman-teman LAPAS Yang orang luar kota Main ke Kunci Tegal sebenarnya bagus Cuma kalau kalian main ke Kunci Kok gila ya sampahnya Kok banyak banget Itu kan bikin saya kerisi juga Malu ya Akhirnya saya juga Ada tertantang Nah secara real Misalkan asosiasi Atau mungkin Bank sampah ini Yang sudah ada ya Ini secara teknis kerja Di lapangan itu Gimana Misalkan mengumpul Dari misalkan Dari ngumpulin Dari mengelola Lalu membuat produk Nah ini ya Uniknya bank itu kan Menabung ya Sistemnya kan tabung Kenapa disebut bank sampah Karena sampah ini diharapkan Bukan jual beli Tapi tabungan Walaupun sistemnya Di organisasi bank sampah sendiri Itu nanti akan dijual Tapi dari nasabah Harapannya adalah Dari masyarakat Sudah mau memilah Sampah dari rumah Oh dipilah dulu Dipilah dulu dari rumah Nanti kan ketika ditabung Bukan bentuk sampah Ini satu pak Sampah nih Sampah saya Tabungan gak bisa Harus dipilah Sampah-sampah yang Masih punya nilai ekonomi Seperti kertas Terus Botol plastik Besi Dan beling pun Sekarang bisa ditampung Dan saya lagi merambah Ke plastik kemasan Yang aluminium foil Di Solo Kemarin saya ikut Dimasukkan ke dalam Kader lingkungan Jawa Tengah Di Solo sudah bisa Dibuat papan proskav namanya Kalau di Youtube Rekan-rekan nanti bisa lihat Papan proskav itu seperti apa Itu bisa menggantikan asbest Untuk ini juga bisa nih Meja kayak gini Dan lapisannya bagus Ada warna-warni Dari bekas itu Apa kemasan Kayak super mie Dan macam itu Warnanya warna-warna Itu bagus Jadi warga diharapkan Memisahkan antara sampah Sampah organik Anorganik Dipisahkan dari rumah Nanti biasanya prosesnya Satu minggu sekali Atau kemampuan Dari peng sampah itu sendiri Satu bulan sekali Dikumpulkan Di tempat Penimbangan Biasanya kalau Di satu desa Atau satu airway Misalnya di rumah Pui Airway nih Kangan itu nanti Dipis di tampung Di situ Ditimbang Nanti dari Organisasi peng sampah ini Kan ada Seksi penimbangan Dia yang nimbang Nanti ada seksi pencatatan Dia yang catat Berapa kilo Dia dapatnya Misalkan Kak Abdu Nabung hari ini Dapat 5 kilo Dengan kertas Nah nanti tulis 5 kilonya apa Kertas 5 kilonya apa Plastik Karena nanti Benduknya adalah Tabungan itu Berbeda harga Munculnya harga Itu setelah Sudah ditabungkan Nanti Bank sampah Menjual nih Ini perlu untuk Dukasi rekan-rekan Bank sampah yang awal Jangan sampai Ke konsumen Ataupun ke nasabah Langsung memberikan Patok harga Karena Harga itu Sifatnya fleksibel Naik turun Fluktuasi Fluktuasi Iya sampah fluktuasi Apalagi kemarin Waktu berita mungkin ya Dari teman-teman Pantur Apas juga melihat Mungkin juga mengupdate berita Adanya sampah Yang diimpor Sampah Indonesia diimpor Patok Indonesia Nomor dua terburuk Di dunia Kita ngimpor Karena ada pelaku usaha Bisnis ini Tidak mau repot Tidak mau repot Mengambil sampah Dari masyarakat Yang tercecer banyak Nanti dia Produksi Mending langsung impor Sampahnya sudah jadi Iya kan Mereka bisa langsung diolah Cuma kan ini kan Mungkin aneh banget ya Iya Di Indonesia ini sendiri Sampahnya setiap Ketika musim hujan gini Mesti berita Sungai Sungai Iya kan Panjir sama Tapi kita impor Teman-teman penuh ya Teman-teman penuh Kapasitasnya Kapasitasnya Betul luar biasa Nah ini kan jadi PR yang luar biasa Dan menarik Ketika sudah Dengan bank sampah Otomatis dipilah Dan bisa ditimbang Dihargai Iya kan Nanti masuk tabungan Di kebumen sendiri Sudah ada program PBB bayar dengan sampah Bayar dengan sampah Iya Karena di Kapasitasnya Unik lebih banyak yang unik Sebetulnya Di bank sampah yang gembira Rekan saya Itu Pak Hedi Direktur utamanya Dan Kang Ucup Sebagai ketua Pak Guyuban Penjaga Sekolah SD Ke Kecamatan Gedung Banteng Setiap Jumat mengadakan Sedekah Untuk yatim piatu Dari mana? Dari sampah Luar biasa kan? Sampah dan Ini pun hari Peduli Sampah Nasional ini Ansopsi Bersetarakan tekan Bank Sampah Sudah mengirimkan surat Dan ditanggapi Sampah Pasegda Dikirimkan surat edaran Ke semua UPTD Untuk adanya Gerakan Pekan Sedekah Sampah Gerakan Pekan Sedekah Sampah GPSS Itu Satu pekan Mengumpulkan sampah Dari instansi-instansi Pemerintah Dan seluruh ASN Diharapkan Membawa sampah Ilahnya dari rumah Untuk disedekahkan Nanti puncaknya Di launching Desa Merdeka Sampah Nanti Disedekahkan untuk Anak yatim juga Jadi mengadopsi Inisiasi dari Rekan Bank Sampah Rian Gembira namanya Bang Sampahnya Rian Gembira Itu untuk Diadakan Satu Kau Paten Jadi saya mengapresiasi Betul teman-teman Bang Sampah Untuk apa Mereka harus Kita kasih semangat Dan kasih reward Walaupun kita Nggak bisa kasih uang Kita rewardnya Paling nggak Mengangkat Suatu Inisiatif Ataupun ide-ide Baik mereka itu Untuk lebih Digaungkan lagi Terus ada lagi nih Kak Abdur Di Kudale Ada namanya Warung Edukasi Sampah Oh iya Yang ini Jajanan Jajanan itu Tuker sampah Muncul Terus di Sidapurna sendiri Ada namanya Hampir sama Tapi sampah Ijul jajan namanya Oh sampah Ijul Iya Tapi juga bisa diijulkan Dengan sayur mayur Iya kan Itu ada juga Dan kemarin Di Ini Apa Kita di ujung Rusia Ada launching Kerjasama Antara asopsi Dengan Kayasan rumah Sosial Kutub Minyak Jelanta Minyak Jelanta Iya Untuk si Sedekahkan juga Minyak yang Sudah bekas Sudah bekas Goreng-goreng Jadi hati-hati loh Saya tanya tukang grup Bagannya goreng-goreng Itu Banyak kan Saya minta Pak Barangkali mau Sedekah Minyak Jelanta Ngapunan saya Nggak punya Minyak Jelanta Kok bisa Minyak Jelanta Saya kan juga Sebelum ini Menjadi hitam Dimasukkanlah Lagi yang baru Jadi aku nomornya Tercampur Nah itu makanya Ya terlalu Mudah-mudahan Tidak semua Mungkin dari Pedagang gorengan Yang gerobok Atau keliling Itu seperti itu Tapi mudah-mudahan Semuanya lebih banyak Mas selain tadi ya Sampah Kan sudah ditampung Di bank sampah Lalu dijual Ke pengepul ya Ke pengepul Misalnya ke pabrik ya Atau ada yang Misalkan Bank sampah Punya karya sendiri Misalkan memproduksi Apa Ya jadi Tidak semuanya Emang dijual Ada bank sampah Sampah yang terkait Dengan kreasi Pengolahan Sampahnya Misalkan jadi Bunga Ada Jadi bunga Rata-rata memang Rekan-rekan ibu-ibu Dari rekan-rekan ibu PKK Ini juga ada Suatu komunitas baru Memang Masuk sinergi Dengan asopsi Itu namanya Rumah sambung Rumah sampah Jadi bunga Rumah sampah Jadi bunga Sampah jadi bunga Kebetulan Basecampnya itu Di rumahnya Ibu Pangat Yang Pasu Pangat Itu ada namanya Ruang sebelah Di samping itu Untuk basecamp Biasanya satu minggu Sekali atau Dua minggu sekali Ada kumpulan Di situ Itu juga Mengakomodir Dari rekan-rekan Bank sampah Yang punya kreasi Bisa dijual lewat Dari sambung itu Dia yang menampung Marketnya Termasuk melatih Enggak ya Melatih membuat Karya-karya dari sampah Itu siapa Termasuk juga Melatih siapa Melatih 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 Untuk membuat Tadi barang-barang Sampah itu Menjadi Itu ada pelatihannya Dan itu juga Kemarin dari Ketua sambungnya Mas Trias yang punya WS juga itu Ngomong ada Roadshow Roadshow Untuk pelatihan Bagi desa-desa Yang menginginkan Tapi terutama Dari desa-desa Dari anggota Sambung itu sendiri Karena untuk Mengenalkan Sambung ke Desa-desa Dari anggota Sambungnya Mengadakan Sosialisasi Kebetulan Dari pagi Itu juga Ada pelatihan Satu hari penuh Di desa Kambangan Satu pelatihan Itu ya Satu hari penuh Sampah Itu Kerasinya Bagus banget Jadi ini solusi ya Solusi Mengenai Sampah Dan juga mungkin Jadi jalan Untuk Cari tambahan Cari tambahan Kalau ini juga Uang Barangnya Sia-sia 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 Kalau kita memang Bisa kelola Misalkan Nah katakan Orang yang tidak tertarik Dengan uangnya Yang katakan Mungkin Kerasanya sedikit Nah itu Ya tadi ada alternatif Namanya Sedekah Jadi kita Paling nggak Dengan memilah Itu kita udah Niati dengan Buat ibadah Ini Kang Habdu Terus ada Tambah lagi Ini Kang Habdu Bahwasannya Asopsi sudah MOU juga Dengan PT Pegadaian Bersero BUMN loh ini Sama Pegadaian Sama Pegadaian Bentuknya apa ini Bentuknya adalah Kita kerjasama Dengan tabungan emas Sampah jadi emas Sampah jadi emas Iya Diemaskan Diemaskan Karena konversi penjualan sampah Yang tadinya kita pakai Tabungan-bukutabungan manual Kita nanti bisa Dari sampah itu Konversi nilai uangnya berapa Bisa belum ditabungkan Nilainya misalkan 10 ribu 20 ribu Nanti ditabungkannya ke Tabungan Emasnya Pegadaian Diberikan gratis Buku tabungannya Bagi nasabah Buang sampah Malah diberikan Saldo 10 ribu Sudah terisi 10 ribu Itu 0,0001 gram Kan lumayan Oke mas Di Kabupaten Negara Kemarin diberitaan Sudah tercatat Sebenarnya 200 Bang sampah Di Kabupaten Negara Tetapi Yang eksis Itu 45-an ya Iya Kita telah melakukan Validitasi Datang Karena memang Tidak semua Bang sampah Tertarik bergabung Dengan asopsi Cuma Alhamdulillah Dengan program Yang mulai sekarang Berjalan di asopsi Untuk menaungi Bang sampah Tidak lagi menjadi Apa ya Kayak Apa sih Kadang orang Asopsi apa sih Tidak ada manfaat Tidak ada manfaat segala Padahal Alhamdulillah Dengan saya membuat MOUMU dengan Pihak Apa Perusahaan ini Mendorong Bahwasanya Ada suatu penghargaan Khusus untuk Bang sampah Bang sampah Yaitu Setiap tahun Insya Allah Dengan PT Pegaden Juga akan memberikan Reward Tidak sedikit Rewardnya loh Minimal itu Kemarin saya dibilang 5 juta rupiah Satu penghubung sampah Jadi itu besar Kendalanya apa sih Sampah akhirnya Tidak berjalan Kendalanya adalah Kesadaran masyarakat Kita berarti Memang di Kabupaten Tegal Kesadaran kita Setelah kemas Kabupaten Tegal Sangat minim Mengenai pengolahan Sampah Dari bulunya Dari kita sendiri Dari rumah tangga Kalau kita mau melola Kadang ya Gak usah Munafik lah Pasti ada yang tanya Apa Paling mas Budi Juga belum tentu Bisa mengolah Sampah di rumah Karena apa Saya sendiri memang Belajar mengolah Sampah dari rumah Biasanya Pesti di tahun-tahun Awal Ataupun Apalagi di Bulan-bulan awal Ada titik malas Kedua Pertentangan Dengan satu rumah Misalkan Yang di keluarga kita sendiri Apa sih Bikin rungser Di Pila-pila Bikin bingung Ya pasti kayak gitu Saya juga mengalami itu Alhamdulillah setelah sudah beberapa Pertahun Dua tahun ini jalan Sudah saling menerima Bahkan kadang Keluarga Satu keluarga Mengingatkan Ini kok gak Dipisah sini Jadi budaya di rumah Jadi budaya Tapi awal memang ada pertentangan Pasti Jadi jangan Jangan Rekan-rekan semua Masyarakat Kapol Tegal itu Merasa Setelah ada pertentangan Sudah lah Ong di keluarga Jadi tentang Jangan seperti itu Kita Coba terus Digali Nanti Kelama-lama Kita akan menikmati Karena apa Pada dasarnya Oke lah Kita masih nyaman ya Ada engkau dan sampah Seperti ini Usia kita sekarang Emang Dengan semua Kita punya Kita ingin punya keluarga Anak Istri Cucu Ya kan Nanti bagaimana dengan Anak kita Cucu kita Gak usah punafik Bahwasannya kadangkan Oh lah Itu kan nanti Tapi kan Tetap aja kita Warisan kita Atau di penuja TPA Sudah Luar biasa Menggunung Mungkin Lihat beritanya Ngeri Ini Ada respon Dari Pemirsa Ini Pemirsa Fanpage ya Bagaimana caranya Mengkoordinir Ini dari Zamzam Bagaimana caranya Mengkoordinir Masyarakat Supaya Mau merintis Bang Sampah Kadang ada Orang-orang Yang gak mau Support Eh gak mau Repot Untuk mengurus Sampah Nah Ini bagus Pertanyaan Awalnya itu Bagaimana Emang Susah sekali Kalau memang Saya tadi kan Bilang kesat Masyarakat itu Karena rendah Susah sekali Mengkoordinir Masyarakat Untuk mau Mengelola Sampah Nah Ini makanya Kita Menggandeng Rekan-rekan Yang sudah Ada organisasi Di desa-desa Yang berjalan Jadi tidak Langsung kita Bubul Pakainya Bang sampah Berdiri sendiri Tidak Berkoordinasi Dengan Pemerintah Setempat Desa Kita harus Koordinasi Sinergi Dengan Pemerintah Desa Setempat Organisasi Desa Yang juga Sudah Berjalan Misalkan PKK Saya bilang Mungkin ada Muslimatnya Muslimat Juga bisa Bergerak Karang Taruna Ketua 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 Karang Taruna Kabupaten Tegal Saya Waktu Pendiri Nasop Langsung Saya Rekut Belionya Alhamdulillah Mau Mas 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 Koordinator Seksi Penguatan Publik Di saya Karena Otomatis Ini publiknya Banyaknya Karang Taruna Nih Bidik Sekalian Karang Taruna Terlibat Karena Ini Isu Isu Yang Sangat Nyentrik Yang Sangat Sampai Sekarang Pun Di pandemi Ini Lucunya UMKM Ataupun Perusahaan Semuanya Turun Anjilu Tapi Hanya Satu UMKM Yang Malah Naik Levelnya Adalah Mengenai Pengolahan Sampah Karena Barang-barangnya Tadinya Nggak Dilirik Setelah Pandemi Dilirik Kadun Ini Kenapa Sampah Ini Malah Jadi Karena Mohon maaf Kalau Mau Bisnis Tentang Pengolahan Sampah Bahan Baku Nggak Habis Mas Tidak Mungkin Tidak Nyampah Siapa Yang Tertarik Asalkan Kita Mau Mengelolanya Dengan Baik Termasuk Sampah Organiknya Pun Yang Tadinya Yang Penyak Saya Tadinya Jiji Sekarang Ketika Melihat Adanya Pengolahan Sampah Dengan Sistem Budidaya Maggot Sekarang Dilirik Sampai Kementerian Dan Kemarin Waktu Webinar Saya Diundang Webinar Di Asosiasi Pemerintah Kabupaten Yang Seluruh Pemerintah Kabupaten Se-Indonesia Termasuk Ada Alas Sumpurnya Dari Wali Kota Bogor Itu Disitu Sudah Ngomong Juga Bahwa Saya Maggot Sudah Berjalan Di Bogor Sudah Lama Dan Rekan-rekan Yang Lain Paya Tertarik Maggot Itu Adalah Suatu Larva Ataupun Belatung Belatung Dari Lalat Namanya PSF Black Shoulder Fly Itu Kalau Melihat Di Google Sudah Banyak Ini Sudah Sangat Banyak Di Apa Luar Negeri Itu Dimanfaatkan Untuk Itu Untuk Pengolahan Sampah Pengurah Sampah Dan Nanti Maggot Bisa Untuk Pakan Ternak Pakan Ternak Pakan Burung Pakan Ikan Aslinya Produknya Ada Dikali Saya Waktu Itu Dari Pak Kapit Namanya Pak Afif Barangkali Lihat Itu Belianya Juga Sempet Nanya Saya Dan Sampah Dikeringkan Terus Terus Juga Ada Jijik Lagi Berarti Jijik Lagi Ada Yang Untuk Cupang Itu Namanya Powder Maggot Pakainya Pupuk Sudah Dibubukan Dan Maggot Itu Aslinya Tidak Hanya Maggot Saja Sisa Pakannya Itu Menjadi Pupuk Organik Yang Premium Itu Luar Biasanya Sampah Hilang Rejeki Datang Banyak Sekali Varianya Untuk Dari Sampah Ini Saya Bilang Langsung Keresamakan Dengan Pihak Organisasi Tempat Insya Allah Setelah Ini Launching DMS Desa Merdeka Sampah Deka Wendegal Dilaksanakan Pastinya Disitu Ada Perbub Yang Mengatur Keunangan Desa Keunangan Desa Keunangan Camat Dan Keunangan Area Kabupaten Di Desa Ada Keunangan Yang Sudah Nanti Akan Disebutkan Bahwasannya Harus Bisa Mendampingi Atau Membina Bank Sampah Di Desanya Ada Yang jadi Bumdes Ada Jadi Dari Bank Sampah Jadi Bumdes Atau Ini Sebenarnya Disinergikan Bank Sampah Dan Bumdes Jadi Bank Sampah Itu Sendiri Mungkin Sub Bidang Usaha Di Pengelahan Sampah Karena Kedepan Tidak Lagi Tapi Arahnya Adalah Sampah Itu Sampah Desa Habis Di Desa Jadi Tidak Ada Namanya Buang Lagi Ke TPA Ataupun Ke TPS Yang Sampai Nanti Ketika Memang Desa Desa Bisa Mampu Sampai Bisa Membeli Namanya Alat Insinerator Pembakaran Pembakaran Dibolehkan Asalkan Tidak Yang Diluar Ataupun Langsung Ke Udara Tapi Ada Insinerator Yang Bisa Mengkonversikan Udara Yang Ter Ini Tercemar Ini Menjadi Udara Yang Lebih Sehat Sehat Itu Untuk Hanya Residunya Tapi Jadinya Dipakaran Tolong Residunya Saja Jangan Sampai Yang Dari Rumah Langsung Pakar Itu Itu Salah Mas Budi Lumayan Menarik 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 Sampah Dan Tadi Sudah Kita Katakan Banyak Varian Yang Bisa Dihasilkan Dari Sampah Dan Itu Cukup Saya Lagi Merintis Ini Namanya Gais Yang Kau Saya Garasi Edukasi Sampah Ini Yang Nantinya Di Tempat Saya Ingin Dibuat Suatu Miniatur Pengolahan Sampah Secara Terintegrasi Jadi Dari Sampah Pila Nanti Organiknya Untuk Mago Di Disitu Saya Ada Ternak Ikan Sama Ayam Jadi Orang Ini Buat Apa Magot Saya Kasih Lempar Ke Ikan Tuh Ayam Apalagi Lebih Sering Seneng Banget Untuk Sama Pilahnya Ini Ada Pemilah Dan Ada Hasil Teribang Sampah Kreasi Yang Bunga Yang Apa Yang Mudah Sih Kedepannya Lebih Baik Ada Lagi Mas Untuk Gak Ada Ya Saya Kira Sudah Cukup Mas Terima kasih Sudah Sama-sama Kita Ada Sedikit Olah-olah Mas Oh Alhamdulillah Isinya Seperti ini Asik Terima kasih Mas Budi Pemirsa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Sama-sama Tapa Sama-sama Blandции Sama-sama